Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Seth mencapai umur 912 tahun. Lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Enos mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan mahala leel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan mahala leel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun. Lalu ia mati. Setelah mahala leel hidup 65 tahun, ia memperanakan yaret. Dan mahala leel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan yaret. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, mahala leel mencapai umur 895 tahun. Lalu ia mati. Setelah yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan henok. Dan yaret masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, yaret mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Setelah henok hidup 65 tahun, ia memperanakan metus salah. Dan henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan metus salah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, henok mencapai umur 365 tahun. Dan henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah metus salah hidup 187 tahun, ia memperanakan lelaki dan perempuan. 32 tahun setelah ia memperanakan lelaki dan perempuan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, metus salah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Setelah lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak lelaki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sam, Ham, dan Yafet. Setelah Nuh berング setelah dengan 6 pecсп Dodon, bukan? Satelah N. Terima kasih.